wabarakatuh halo salam kecamannya nah sudah lama kita tidak buat video ini kita merekam di malam hari oke ini kita merekam di malam hari kita mau ke belakang rumah ini ya sebelum kita ke belakang rumah kita bakal coba lihat-lihat burung dulu ya di sekitar ya dekat-dekat disini aja lah teman-teman di belakang rumah ini ya coba kita cek apakah ada burung koni atau burung sogon yang tidur di atas pohon teman-teman ya nah sebelum kita pergi ke sana teman-teman ini kita ke tempat ini dulu ya ke tempat biasanya teman-teman kita cek burung dulu ya sudah lama sekali teman-teman yang nanya ya nah ini dia burung puter nah ini sudah bertelur tapi telurnya itu malah jatuh teman-teman karena dia tidak bertelur di tempatnya nah oke teman-teman ini kita lanjut dulu ya ini kita lanjut dulu nah teman-teman ini jangan sampai terkejut nanti teman-teman ini cuman apa nih teman-teman cuman celana ya kalau orang baru datang ini bisa terkejut nih sama ini teman-teman oke teman-teman coba kita pergi dulu nih dekat sini aja teman-teman biasa lihat disini ada burung sogon yang tidur coba kita lihat dulu teman-teman ada nggak ya tidak ada sebetulnya nih teman-teman ini kita nggak turun lah kita coba perantau dari sini aja dulu teman-teman kalau ada baru kita turun ini ya sepertinya emang nggak ada nih teman-teman emang nggak ada nih oke kita lanjut ke kandang aviary nah ini ayamnya belum saya tangkap belum saya kurung nih teman-teman nah ayamnya ini ada bebek entapnya siapa nih nyasar ke sini nah ini ada ayam nih tidur di sampingnya oke teman-teman ini kita sudah sekitar berapa ya satu minggu lebih ya tidak buat konten nah disana saya disini ini ini saya ada mikat burung tadi ya nah cuman tidak dapat teman-teman bentar coba kita pantur dulu ini tadi ada dapat teman-teman ini ada cicak nih teman-teman nyangkut di sini teman-teman nah ada cicak nyangkut teman-teman nah ini teman-teman ada burung ciblek yang baru saya dapat ini tadi ini ya burung cibleknya oke teman-teman ini kita sudah di dalam kandang aviary nah ini posisi kita di dalam ini sedikit berjamu disini teman-teman ada banyak jamu nah ini dia teman-teman burung ciblek nah ini malam kurang nampak teman-teman ini kita mau pantau burung tidur teman-teman di malam hari ya karena sudah lama sekali kita tidak masuk dalam kandang aviary ini di malam hari ini yang kedua kali yang kita masuk di malam hari teman-teman oke kita cari dulu teman-teman di mana burungnya ya oke teman-teman ini sudah saya pindahin ini terpau airnya tempat dia mandi teman-teman sudah saya pindahin ini tinggal media pasir doang nah ini teman-teman ada burung burung apa ini perkututut nih teman-teman ada burung perkutut nih oh udah kukur teman-teman salah bilang nah disini ini nampak nggak teman-teman kita zoom dulu teman-teman nampak nggak ya kira-kira nah ini yang pas di lampu nih teman-teman ini ada ekor yang tuh ini burung cucak kelabu atau kutilang kelabu nah ini ada lagi nih burung kutilang ya burung kutilang satu ekor ini sepertinya ini betina nih ya karena yang jantan itu ada ring di kakinya nah ini saya jumpa puyuh tidur di bawah emang dia tidur di bawah teman-teman ini yang jantan nih jantan nah ini ada kacer nah ini dia ada kacer ini tadi teman-teman coba kita tengok lagi nah ini ada poxai mandarin dua ekor oke berarti masih banyak yang belum kita jumpai teman-teman di dalam kandang air ini susah juga kok malam hari ya nah ini teman-teman ada burung punai nah ada burung punai ya ada burung punai tidur dekat sekali dengan kita nih teman-teman ini ya nah ini saya jumpa lagi dengan puyuh ini sepasang nih ini jantan ini betina nih nah ini sepasang nih nah ini teman-teman jumpa lagi nih burung trucut ya udah jumpa lagi sorry 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 ini burung trucut ya teman-teman ada sepasang nih ya dekat dengan kita nih enggak terbang dia mungkin malam ya oh disini ada dua ekor rupanya teman-teman ini burung punai nah ini ada lagi nih nah nah ini baru perkutut nih teman nah oke teman ini tinggal kacer betina nah Terima kasih